7 Sinetron Terbaru Yang Diprediksi Tayang Tahun 2024 Yang pertama ada Sinetron Naik Ranjang Sukses membintangi Sinetron Cinta Setelah Cinta bersama dengan Ririndui Arianti dan Brian McKenzie, kini Eja Gionino akan dipasangkan dengan aktris cantik bernama Adinda Ajani. Setelah menikah pada tahun 2022 lalu dan dikarunai anak pertama, kini Adinda Ajani kembali terjun ke dunia Sinetron. Selain dikenal sebagai bintang FTV, Adinda Ajani juga pernah sukses membintangi berbagai judul Sinetron dan salah satunya adalah Sinetron Roman Picisan Deseris. Sudah pernah dipasangkan dalam beberapa judul FTV dan di Sinetron 2 Dunia Salma, akankah Eja dan Adinda sukses membangun kemister yang baik di Sinetron ini? Yang kedua ada Sinetron Luka Cinta Sukses membintangi Sinetron Takdir Cinta yang kupilih, kini Dinda Kirana kembali dipercaya untuk membintangi Sinetron yang berjudul Luka Cinta. Kali ini ia akan terpilih menjadi pemeran utama dan akan dipasangkan dengan aktor film Jerome Kurnia dan aktor Billy Davidson. Sinetron Luka Cinta juga akan menjadi Sinetron pertama bagi Jerome, setelah selama ini ia lebih fokus di film dan series. Trailer Sinetron Luka Cinta dan Nek Ranjang juga sudah resmi dibagikan oleh pihak SCTV. Apakah Sinetron ini akan tayang dalam waktu dekat? Yang ketiga ada Sinetron Kalah Cinta Memang Gilmu Sempak fokus untuk membintangi beberapa judul series, Natasha Wilona dikabarkan akan kembali terjun ke dunia Sinetron. Seperti yang sudah banyak diketahui, Natasha Wilona dikenal sebagai bintang Sinetron dan beberapa proyek populer yang pernah ia bintangi seperti Anak Jalanan, Siapa Takut Jatuh Cinta dan Cinta Karena Cinta. Kali ini ia dikabarkan akan dipasangkan dengan aktor Cakrawala Airawan dan Rionaldo Stockhorst. Akankah Sinetron Wilona kembali booming? Menarik untuk ditunggu. 4. Sinetron Terbaru Ririndui Arianti Setelah sukses besar membintangi Sinetron Cinta Setelah Cinta yang ditayangkan oleh SCTV, kini Ririndui Arianti dikabarkan akan membintangi Sinetron baru, namun akan beda stasiun televisi. Kabar ini muncul setelah adanya postingan dari akun Instagram layar drama RCTI yang menampilkan adanya sesi pemerintahan Ririndui Arianti yang mengenakan pakaian pramugari. Namun untuk mengenai judul, pasangan, dan jawal tayang, belum ada ya guys. Mari kita bersabar untuk menunggu update terbarunya. Yang kelima ada Sinetron Seindah Cinta Mutiara Melihat dari postingan akun Instagram MNC Pictures berbaru ini, sepertinya akan ada juga sinetron terbaru yang akan segera tayang. Postingan tersebut diketahui berisi tentang pemotretan dari aktor dan aktris ternama yaitu Randy Martin, Novel Samudera, Dania Salsabila, dan Baby Hatami. Gak sabar banget melihat akting dari mereka berompat. Tunggu nih ya, segera hanya di ofisial RCTI, terang dalam kepsen postingan tersebut. Namun untuk jawal tayang belum ada info resminya ya guys. Yang keenam ada Sinetron My Heart Sinetron terbaru ini dikabarkan akan segera tayang di SCTV. Sinetron My Heart akan dibintangi oleh Immanuel Kaisarhito, Esta Pramanita, dan Lafiki Nicholas. Immanuel Kaisarhito diketahui pernah sukses membintangi Sinetron Anak Jalanan, Anak Langit, dan Cinta Karena Cinta. Kaisarhito diketahui sempat vakum dari dunia Sinetron, di mana Sinetron terakhirnya telah tamat pada tahun 2021 lalu. Sementara Esta Pramanita saat ini masih aktif membintangi Sinetron yang berjudul Diantara Dua Cinta. Yang ketujuh ada Sinetron Terbaru Amanda Manopo. Sukses membintangi Sinetron Ikatan Cinta, kini Amanda Manopo kembali mendapatkan tawaran baru untuk comeback terjun ke dunia Sinetron. Melihat dari channel Youtube Star Pro Indonesia, di Sinetron terbarunya Amanda Manopo diketahui akan beradu akting dengan aktor ternama Samuel Jilguin. Pertama kalinya dipertemukan dalam satu judul Sinetron, akankah Amanda Manopo mampu mengulangi kesuksesannya seperti di Sinetron Ikatan Cinta? menarik untuk ditunggu.